Intro Apesnya Bakayoko Milan mau kembalikan Chelsea juga gak mau Timo Bakayoko masih punya masa pinjaman sampai musim panas 2003 di AC Milan Rosneri mau kembalikan ke Chelsea tapi Teblus diakini gak memakai jasanya Dilansir dari Football Italia AC Milan mau bersih-bersih pemain Pemain yang dinilai kurang memberikan kontribusi akan dilepas Salah satu nama yang masuk dalam daftarnya adalah Timo Bakayoko Musim lalu, Timo Bakayoko cuma catatkan 14 kali penampilan di Liga Italia Bahkan sejak awal Januari 2002 Pemain asal prasisi tersebut cuma melalui duduk di bangku cadangan Bakayoko sejaknya dibenjam A9 dari Chelsea pada musim panas 2001 Masa pembenjamannya sampai musim panas 2003 berdatang Muncul laporan Rosneri mau kembalikan Bakayoko lebih cepat ke Chelsea Pemain 27 tahun tersebut diakini tak masuk dalam rencana pelatih Stavropioli pada musim depan Apasnya, Chelsea diketahui juga tak mau memakai jasa Timwe Bakayoko Apalagi itu belum setak perpajang kontraknya yang akan habis di musim panas 2003 Bakayoko dibeli Chelsea dari Asmonaco pada tahun 2017 Harganya pun cukup mahal Yakni 40 juta euro Bakayoko kalah itu kalah bersaing dengan Nema Jametik dan juga Fabregas Chelsea gede juga masih punya stok melimpah di tengah Ditambah kehadiran pemain jembalan akademi yang lagi bersenar yakni Conor Galaguer Musum lalu dijamkan ke Kristalpolis Timwe Bakayoko diketahui juga dijual Chelsea dengan harga murah di musim panas ini Bakayoko akan coba tawarkan ke klub-klub Liga Perancis Incar Jude Bollingham, Real Madrid siap bersaing dengan Chelsea, Liverpool dan juga MU Real Madrid beri posisi depan untuk memboyong Jude Bollingham pada musim panas 2003 Dan ini menurut laporan dari The Athletic Namun Madrid tak sendirian Tiga klub reksesah Inggris, Chelsea Liverpool dan juga MU juga berminat mendapatkan Bellingham Madrid telah memantau Bellingham sebagai targetnya di musim panas ini Pemain nasional Inggris berusia 19 tahun tersebut saat ini Bermain di Bundesliga dengan Borussia Dortmund Yang merupakan satu pemain paling menarik di sepak bola Eropa Los Blancers yakin Bellingham bisa jadi pengganti luka Modric yang akan berakhir kontraknya pada 30 Juni 2003 Modric akan berusia 37 tahun ke musim depan Dan sementara ini, dia masih tampil di level kelas dunia Namun demikian Madrid lebih memilih melihat ke masa depan dan juga Bellingham adalah masa depan itu Ia adalah gelandang berbakat dan berkemampuan teknis Yang memiliki bakat jadi pemimpin sejati Bellingham sudah mencetak 15 caps untuk tim nasi Inggris meskipun usianya masih muda Dia juga telah membuat 89 pelampilan untuk Dortmund sejak bergabung dengan mereka dari klub kota kelahanannya Birmingham City Ia juga telah menyumbangkan 10 gol dan 18 asis untuk klub Jerman tersebut Demikian laporan dari Football Espana Segini harga yang harus ditebus oleh Chelsea juga mau pulangkan Nathan Ake The Blues sangat membutuhkan back musim panas ini Usah ditinggal dua pemain seluruh mereka yakni Anthony Luger dan juga Dreskel Stanzer Manchester United dari Juventus dan Julius Kode dari Sevilla ramai diperbincangkan untuk mengisi pos yang kosong di belakang skor Thomas Tuchel Sementara itu, The Blues dikabarkan telah membuka pembicaraan dengan Manchester City untuk membangun sekaligus Reim Sterling dan juga Nathan Ake Ake menghabiskan sejati tahun di support bridge sebelum akhirnya pergi secara permanen ke Burnham Mott pada 2017 Dan kemudian ke tim Pep Guardiola pada 2020 Menurut Manchester Evening News, The Citizens tak akan membiarkan Ake pergi tanpa ada pengganti yang layak untuk back tersebut Selain itu, mereka juga telah mematok harga di angka 50 juta pounds Harga tersebut sama dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh The Blues jika mereka merekrut jelos Kode Sementara untuk Manchester United, mereka perlu mengeluarkan dana lebih banyak Yakni sebesar 67,8 juta pounds atau 1,2 triliun Chelsea jauh ini belum membahas ataupun pemain baru Meskipun beberapa pemain sudah resmi pergi Sementara masa depan, pemain tim utama mereka juga berada di bawah bayang-bayang spekulasi Hal itu tak lain karena adanya pergantian pemilik yang memakan proses panjang beberapa bulan lalu Dengan sejumlah figur penting juga satu persatu meninggalkan klub Termasuk Marina Gronoskaya, Brasburg, dan juga Peter Cech Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!